Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Gadget Channel Aku mau review Tecno Spark 10 Pro Tau gak sih, harganya di bawah 2,5 juta Tapi udah ngasih fitur NFC dan juga RAM dan Storage yang besar Nah kira-kira, selain itu, apa aja sih kelebihannya Tonton video ini sampai habis Pertama, aku mau nunjukin apa aja isi boxnya Yang aku pegang ini Tecno Spark 10 Pro dengan varian 8x256GB Di bagian cover boxnya juga nekanin kalau seri ini tuh udah dilengkapi dengan NFC Isi boxnya ada unit ponselnya, kartu garansi, buku panduan, dan komplit Dengan kepala charger dan kabel Type-C Oke lanjut hands-on Pas masih dibungkus plastik kayak gini, bodi ponselnya kerasa lebarnya Terus pas dibuka jadi inget kayak iPhone 13 Pro Apalagi liat susunan lensa kamera belakangnya Bodi belakangnya ini punya glowing design Dimana Tecno ini nyebutnya Hard Wearing Stereglass Memang bikin looksnya keliatan lebih premium Dengan tulisan Tecno Spark yang diembos di pojok kiri bawah Menurut aku, warna pearl white-nya ini cantik banget Perpaduan warna putih dan juga warna hologram di modul kameranya Handheldnya juga masih kerasa nyaman, bodinya flat dan cukup slim Di sisi kanan bodinya ada volume rocker dan juga pemindai sidik jari Di sisi kirinya ada SIM tray buat dual nano SIM dan juga SD card Di sisi atasnya bersih, lalu di bagian bawahnya ada jack audio, port type-c, dan juga speaker Balik ke bagian depan, ada layar berukuran 6,78 inch berpanel IPS Resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate up to 90Hz Jadi kalau mau dipakai buat nonton film sampai main game udah kerasa luasnya Produksi warnanya juga kerasa cukup vivid, sekalipun mau dipakai di luar ruangan pun udah cukup Terus, karena udah punya refresh rate 90Hz, mau scrolling menu ataupun social media udah smooth banget UI-nya menggunakan HiOS versi 12 yang basisnya Android 13 Mirip kayak Infinix ya Ya sebenernya, Tecno ini masih merupakan smartphone dari 10-station holding Dimana satu grup dengan Infinix dan juga iTel Masuk ke tentang ponsel, varian RAM-nya udah besar, 8GB Masih bisa ditambah lagi dengan RAM virtual atau memory fusion maksimal up to 8GB Lalu storage-nya besar, 256GB Selain itu, Tecno Spark 10 Pro ini ditopang kapasitas baterai 5000mAh Dengan kecepatan pengisian 18W Udah cukup banget nih buat kebutuhan harian, apalagi mengingat harganya yang terjangkau Buat sebagian orang, update media sosial itu wajib banget ya Nah untuk foto-foto sampai recording video, handphone ini udah mumpuni Tecno Spark 10 Pro punya selfie kamera 32MP Dan dual camera di bagian belakangnya Meskipun keliatannya kayak 3 lensa Yaitu main kamera 50MP dan juga depth sensor Lalu untuk kamera belakangnya, kita bisa aktifin SDR juga Dan ada mode 50MP-nya Yuk langsung aja kita cobain buat selfie Ini dia hasilnya Terima kasih telah menonton! Kalau untuk recording video, kamera depannya paling maksimal bisa di 2K 30fps Nah, kalau recording video pakai kamera belakangnya paling maksimal juga di 2K 30fps Nggak ada kestabilan, masih bisa ditoleransi Kalau kalian pengen iseng-iseng, disini ada fitur film yang isinya template video Tinggal rekam dan videonya otomatis bakal teredit Hai guys, untuk kamera depannya aku set di 2K 2K 30fps Kamera depannya Sekarang di sekitar jam 2 siang Tapi karena mendung Jadi nggak begitu panas Kalian bisa lihat ya hasil videonya kayak gimana Dan sekarang Aku jalan di tepi sawah Jalannya agak kurang rata Jadi kalian bisa lihat juga kestabilannya kayak gimana Karena videonya, kamera depannya nggak ada kestabilannya Performa ponsel ini ditunjang chipset gaming Mediatek Helio G88 Yang bisa diandelin untuk range harganya Dimana pas aku tes di beberapa benchmark kayak Antutu Dapat skor 244 ribuan Terus Geekbench 5 Angka single core-nya di 425 Dan multi core-nya di 1380 Terus aku coba di 3DMark Overall skor-nya ada di 756 Overall fps-nya ada di 4,5 fps Dan stability-nya ada di 99,5% Nah, untuk tes gaming-nya kita lanjut ke Mas Irul ya Oke, jadi untuk gaming tes-nya Sekarang modelnya real-time ya Langsung saya coba Ini posisi baterai masih 80% Dan untuk brightness dan volume di sekitar 70% Karena kalau terlalu redup nanti di kamera nggak kelihatan Jadi gamenya kita mulai dari game yang teringan dulu Yaitu Mobile Legends Game dimulai jam 9.23 Baterainya masih 80% Kita mulai Ternyata baru high sama high aja Jadi refresh rate high dengan grafis high Belum bisa settingan ultra Ataupun refresh rate yang lebih tinggi Dan di settingan high ini pun Jelas untuk smooth-nya masih terasa smooth ya Di awal permainan ini nggak ada masalah Kalau game Mobile Legends ini harusnya sih bisa dilibas Oke, jadi meskipun tadi udah battle dan ngeluarin efek skill animasinya Jelas di teknonya ini masih aman-aman aja ya Oke, ini udah memasuki mid-game Yang tak rasain sih untuk gameplaynya dari tadi Kalau udah mulai mid-game gini mulai kerasa frame dropnya ya Udah sedikit ada lag Di beberapa momen ketika full war Tapi overall masih cukup playable Kita cek suhunya ya Setelah memasuki mid-game Mobile Legends Untuk suhunya Ini posisinya saya benarkan dulu Dia terbaca Dia sampai ke 41 derajat Yang paling panas Kalau yang paling adem masih di 34 derajat Yang paling atas ini sih yang mulai kerasa panas Jadi untuk suhunya Mobile Legends maksimalnya sampai 41 derajat Itu masih standar ya Belum panas-panas banget Cuma anget Nanti kita lihat aja untuk satu matchnya ini Berkurang berapa persen Ini udah mulai nge-lag banget sih Kalau udah mulai ngumpul semua gini Oke, untuk game Mobile Legends udah selesai Satu matchnya nanti kita lihat Dia berkurang berapa persen Gamenya berhenti di 9.43 dan baterainya berkurang ke 74% Hanya berkurang 6% aja ya Tadi dari 80% Lanjut ke game selanjutnya Yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile Oke, game selanjutnya yaitu PUBG Mobile Game dimulai di jam 9.44 Dengan kondisi baterainya ongoingnya tadi ya 74% ongoing Kita mulai Udah masuk Kita lihat settingannya Untuk game PUBG Mobile Helio G88 tentunya bisa smooth ultra ya Kalau retak kanan di smooth high Tapi kita main di smooth ultra aja Untuk gyroscope-nya udah tak setting ke always on Oke, ternyata untuk gyro-nya Seperti yang bisa dilihat Dia delay-nya parah sih Jadi bukan cuma delay ini emang lambat banget Jelas gyro software ya Dan nggak recommended buat gyro player Oke, jadi pas posisi divingnya gini Masih smooth Belum kerasa untuk frame drop-nya Nah ini begitu udah Merender map-nya baru deh Mulai kerasa frame drop-nya Agak patah-patah Tapi masih Ya tergolong smooth Paling frame drop-nya masih di 30 fps Oke ini Untuk suara step-nya sih masih cukup kerasa ya Speakernya Di settingan smooth ultra ini Sebenernya masih cukup playable Cuma memang untuk frame drop-nya Cukup kerasa intense Lebih enak mungkin di settingan smooth high aja Untuk suhu panasnya ini lebih kerasa panas ya Dibanding mobile legend-nya Kita cek dulu di mid-game ini Untuk suhu panasnya berapa Ternyata sama sih Malah lebih adem Ini cuma ke 40 derajat aja Cuma rasanya lebih panas aja Berarti di tangan tadi Rasanya kurang lebih sama kayak mobile legend Oke dan udah masukin late game Untuk experience gameplay-nya masih sama ya Kayak di early ataupun mid Jadi untuk touchscreen-nya sih masih responsif Cuma untuk frame drop-nya lumayan kerasa Jadi kalau yang suka pusing Kalau main game yang sering frame drop Ini gak recommended Pakai settingan smooth ultra-nya Oke jadi untuk game PUBG ini Main sampai chicken dinner gini Untuk experience gameplay-nya Lumayan cukup intense untuk frame drop Jadi gak recommended Buat mainin di settingan smooth ultra Karena bakal intense banget untuk frame drop-nya Dan untuk gyro player pun jelas gak recommended Karena dia pakai gyro software Bukan hardware Kita lihat untuk pengurangan baterainya Game berhenti di jam 10.17 Dan baterainya berkurang ke 66% Oke lanjut ke game yang paling berat Yaitu Genshin Impact Oke jadi untuk game Genshin Impact Lanjut Di jam 10.18 Dengan baterainya masih 66% ongoing Kita start langsung Kita lihat settingannya Dan untuk grafisnya Settingan defaultnya di lowest Jadi settingan default udah di yang terendah Jangan dirubah ke yang highest Ini saya ubah ke settingan yang paling rata kiri Jadi semua off low Biar lebih lancar Beneran full rata kiri Kita langsung coba cari Yang banyak monsternya Oke di awal-awal gini masih Lumayan lancar Pakai settingan rata kiri Nah Beda ceritanya pas ngeluarin ulti ya Kalau udah ngeluarin ulti kayak gini tadi Langsung frame drop Tapi salut sih untuk chipset Helio G88 Masih bisa nginstall game Genshin Impact ya Karena tentunya banyak chipset baru pun HP entry tuh udah gak bisa nginstall Game sekelas Genshin ini Dan ya Seperti yang kalian lihat Di settingan full rata kiri ini Ternyata Helio G88 Masih cukup tangguh ya Buat jalanin game seberat Genshin Impact Tapi inget pakai settingan full rata kiri aja Nah ini udah sekitar 5 menit bermain Kita cek suhunya Ternyata sampai 43 derajat Untuk game Genshin Impact Dia bisa sampai 43 derajat Kalau di bawahnya masih 35 derajat Tapi di bagian atas ini Dia tadi sampai 43 derajat Oke jadi untuk game Genshin Impact ini Dimainnya selama 10 menit aja Jelas udah bikin HP ini ngos-ngosan banget ya Selain panasnya Lebih panas dari 2 game sebelumnya Tentunya untuk pengurangan baterainya Juga pasti bakal lebih boros Tapi yang bikin saya lumayan kagum Jelas di performanya Ternyata kalau pakai settingan rata kiri Full rata kiri Itu masih playable Game seberat Genshin Udah bisa nginstall game terberat Dan ternyata Masih bisa dimainin Dengan cukup lancar Asal pakai settingan rata kiri Jadi kita udain aja Untuk game Genshin nya ini Ya pas Game berhenti Di jam 10.28 Atau pas 10 menit bermain Dan baterainya turun 4% ya Ini jadi 62% Oke jadi kesimpulannya Tekno Spark 10 Pro ini Kalau buat gaming Aslinya gak recommended ya Karena game sekelas Mobile Legends aja Kalau dipaksa rata kanan Itu bakal bikin HP ini ngos-ngosan Kalaupun mau main Settingan default Atau dirata kiriin aja Sedangkan PUBG Mobile Itu tadi smooth ultranya Lumayan kerasa frame drop Dan gyro nya pun software Jadi delay Untuk game Genshin Malah kalau mau enak Pakai settingan full rata kiri Itu masih playable Tapi kalau dipaksa 60 fps Atau rata kanan Jelas gak bisa Jadi kalau buat gaming Aslinya HP ini kurang cocok Tapi kalau buat casual gaming Itu masih oke-oke aja Itu tadi review Buat Tekno Spark 10 Pro Jadi buat kamu yang nyari Handphone 4G terjangkau Punya fitur NFC RAM sama storagenya besar Kamera sama layarnya juga mumpuni Bisa banget nih Pilih Tekno Spark 10 Pro Walaupun ada beberapa kekurangannya Yang masih bisa ditoleransi Mengingat harganya Di bawah 2,5 juta Oke kalau gitu Terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai habis Semoga video ini Bisa menambah referensi kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya